Puluhan ribu masker dan ratusan paket sembako hasil dari para donasi warga kota Pasuruan untuk warga yang membutuhkannya akibat dampak COVID-19 mulai disalurkan. Terlebih dahulu, bantuan tersebut diserahkan ke pemerintah kota setempat sebelum didistribusikan ke ribuan warga yang kurang mampu yang ada di empat kecamatan. Sebanyak 63 ribu masker dan 2.500 sembako diserahkan ke pemerintah kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Penyerahan bantuan yang didapatkan dari hasil donasi warga yang peduli terhadap warga lain yang membutuhkan akibat wabah COVID-19 ini diterima PLT Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Penyerahan bantuan ke pemerintah kota itu karena dianggap pihak yang tepat untuk menyalurkan bantuan ke warga yang berada di empat kecamatan di kota Pasuruan, sekaligus untuk meringankan beban warga saat pandemi. Bantuan tersebut serentak hari itu juga disalurkan ke kecamatan Purworejo, Gading Rejo, Bugul Kudul, Panggung Rejo, dan kemudian ke warga yang membutuhkan. Dan masyarakat yang peduli akan warga kota Pasuruan terhadap penyebaran seluruh COVID-19. Hari ini kami membagikan 63.000 masker secara gratis dan bantuan pembako 2.500 parsel pembako yang dibagi kepada seluruh elemen masyarakat kota Pasuruan. Kita tahu bahwa bantuan ini tidak sebanding dengan jika warga kota Pasuruan, tetapi kami berharap dari bantuan ini, warga kota Pasuruan mempunyai kepedulian bahwa kita bersama warga mempunyai rasa kemanusiaan dan kami mengenangkan sikap kegotong royongan saling bau-membahu dalam memberantas penyebaran seluruh COVID-19 di kota Pasuruan ini. Ini bagi kemana? Hari ini ke seluruh elemen masyarakat, kemungkinan di wilayah kota Pasuruan, rosak yang masyarakat yang terkurangan, hari ini kemungkinan di sekitar wilayah kecamatan Panggung Rejo, kita akan bagikan 2.500 parsel pembako kita. PLT Wali Kota berharap, bantuan dari warga untuk warga ini sebagai bentuk rasa peduli masyarakat terdampak pandemi dan juga untuk memutus rantai wabah virus corona. Bantuan itu menunjukkan kegotong royongan serta kepedulian warga kota Pasuruan terhadap warga lainnya cukup tinggi. Dari Pasuruan Jawa Timur, Abdul Asis, Medura Channel melaporkan.